Intro Topengnya kenapa begini kang? Ini mah Silahkan mbak, duduk mbak Ini jualan borak atau? Gorengan ini gorengan Pakai plastik ya, gorengannya ya Silahkan duduk disini Ini sebenernya penjual atau putri malam? Biar tidak ketahuan Padahal dari lebarnya juga sudah ketahuan Ini siapa ya Tidak apa-apa Oke, kalau begitu kita akan menyaksikan wawancara langsung dari Indonesia Morning Show pagi hari ini Silahkan Baik Selamat malam Ibu Selamat Baik Terima kasih kehadirannya di studio Indonesia Morning Show Saya Adrian Molana dan rekan saya Mas Sita Kami ingin mengkonfirmasi Menurut laporan dari pihak kepolisian Anda menggunakan boraks dalam gorengan yang Anda jual selama ini Apakah demikian? Ya Emang benar Apa yang selama ini saya lakukan Tapi ibu tahu tidak sih kalau misalnya pakai boraks itu dampaknya kan buruk Dampaknya kekesehatan buruk sekali, tahu tidak? Ya, tahu lah Terus kenapa dipakai boraks, Bu? Ya, karena semua kan kebutuhan ekonomi Saya terpaksa harus melakukan itu semua Kalau pakai boraks lebih murah ya? Iya lah Biasanya kalau ibu jualan di depan SD Yang beli kan anak-anak, Bu Ibu tega ya? Kasih makanan yang ada boraksnya ke anak-anak itu Sebetulnya ya enggak tega Tapi Ya itu tadi Keterpaksaan Yang saya, ya bu Oke Kalau begitu, Bung Adrian Bagaimana kalau kita datangkan saja korbannya Apakah benar dia menjual gorengan dari parti? Wah itu lebih tepat sekali, Bang Soleh Biar jelas nantinya Betul Oke, kalau begitu korbannya silahkan untuk masuk Nih Silahkan duduk 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 Kak, pertanyaan Ini korbannya Ini siapa? Saya kakaknya Kok beda jauh ya? Kakaknya Beda jauh tapi Iya kakaknya Ini Siapa yang bertanggung jawab di sini nih? Ini korbannya Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu mungkin Ditanya kejelasannya seperti apa Jadi Ini adik saya Korban dari Baso Borak Dan juga gorengan yang mengandung Plastik Ceritain, Dek Tunggu namanya dulu siapa? Nama dulu siapa? Nama Imran 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 kelas berapa? Dua Kelas dua Pinter banget ya kelas dua Imran Imran setiap hari Jajan Ya Ya Jadi sudah berapa tahun Mengkonsumsi makanan yang mengandung borak sih Satu tahun adalah Waktu yang cukup lama ya Tapi Imran apa yang dirasakan Pada saat Imran mengkonsumsi Makanan yang mengandung plastik itu Rasanya Ntar dulu jangan dijawab dulu Masih SD kan? SD Masih SD kok bulu udah dimana-mana itu Itu namanya kelebihan hormon itu Bapaknya Bapak kita emang bulunya ini banget Banyak banget Coba silahkan dijawab Coba itu Rasanya gimana pas pertama kali makan borak Perih Perih dimana? Di bagian apa? Disini Disini Sedih ya Sakit gitu ya Sakit sekali Itu penjualnya Kamu sedih apa ketawa itu? Nangis Oh nangis Oke Mungkin kita coba tanya juga ke kakaknya yang mendampingi ya Apa reaksi pertama yang Anda lihat pada saat Mungkin adiknya ini mengkonsumsi makanan yang mengandung plastik? Sebelum saya melihat dia mengkonsumsi plastik Reaksi keluarga pas dia lahir aja kita shock Maksudnya senang Iya Shock kaget lah Kenapa pada saat itu? Bulunya ini dari orang Tapi Yang bikin shock ini Maaf Ini bukan sekedar plastik ya Ini keringatnya ada saya Keringatnya gara-gara sesudah makan Makanan semua yang ada sedotan Plastik Ini efek satu Tuh Nuh tuh Sambet lagi Gini Melamun Melamun Gini Pada saat Anda melihat adik Anda kan Sudah makan borak Makannya ada plastiknya itu Tindakan pertama yang Anda lakukan pada saat itu apa? Untuk menyelamatkan dia Untuk menyelamatkannya sih Saya dan keluarga Emang berusaha kita bawa ke rumah sakit Tuh Nah gini tuh Melamun lagi Gini Ini salah satu efek samping Efek samping Kalau tidak salah ya Efek samping Dibawa ke rumah sakit Tapi saat itu dokter bilang apa? Kok gak sembuh-sembuh sampai sekarang? Ceritain deh Dokter bilang pada waktu itu Nah Jadi seakan-akan dokternya sudah tahu dia akan kena ya? Iya Tapi adik keluarganya marah gak? Dengan ini Dengan seperti ini Marah Marah Jadi sudah diselesaikan? Udah om Sudah diselesaikan Ibu mau minta apa yang disampaikan mungkin sama keluarga korban? Ya buat Keluarga korban Saya mohon maaf Jangan Kalau dari adik sendiri mungkin pengen apa? Dari ini minta permintaan maafnya mungkin? Jangan mohon maaf Kenapa? Mohon Mohon luaranku gitu ya Mohon luaranku gitu ya Ibu mungkin biar seneng ya keluarganya Coba kasih lagu satu lagu gitu Ya dok Ya dok Coba Terima kasih telah menonton Ada lagu yang nasional mungkin bu? Lagu nasional gitu? Ya Balon ku marah Balon ku marah Rupa-rupa warnanya Di cebun hingga lagu Merah kuning dan biru Gimana? Gimana? Semoga kosong Terima kasih telah menonton Gimana? Gimana? Biasanya seneng? Belum Belum Ada gimana lagi? Ini udah ngasih lagu? Masa masih sedih? Bau Bau Ibu Ibu mawar ya Sebut caranya mawar ya Berarti gak sesuai sama Masa mawar bau ya Terima kasih udah datang disini Mudah-mudahan dengan diwawancaranya Dari Indonesia Morning Show ini Ibu bisa taubat ya bu ya Tidak berjualan seperti ini ya Ini gimana om Nanti diurusin sama ibunya ya Tidak hanya plastik itu Itu juga gimana tuh Bulunya sampai segaris gitu Tidak